Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika BMKG Wilayah 4 Makassar mengeluarkan peringatan dini kondisi cuaca akan terjadi hujan lebat atau cuaca ekstrim yang diperkirakan akan terjadi hingga 16 Februari mendatang. Dari monitoring dinamika atmosfer terkini, hingga 16 Februari mendatang hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di daerah Sulawesi bagian barat, yakni Kabupaten Pindrang, Parepare, Baru, Kabupaten Pangkep, Maros, Kota Makassar, dan Kabupaten Takalar. Untuk wilayah selusal bagian selatan meliputi Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Belukumba, dan Selayar. Sementara untuk wilayah selusal bagian timur meliputi Kabupaten Bone dan Senjai. Koordinator data BMKG Wilayah 4 Makassar juga menjelaskan, bahwa curah hujan yang terjadi pada 13 Februari lalu yang menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di kota Makassar merupakan curah hujan yang sangat-sangat ekstrim, sekitar 223 mm. Sementara untuk batas ekstrim hanya berkisar 151 mm. Jadi wilayah kita, Pantai Barat dan Selatan, khususnya Makassar dan sekitarnya, kita menerima curah hujan yang ekstrim, ya. Karena kami catat di kantor BMKG Wilayah 4, itu sekitar 223 mm. Ini very-very ekstrim. Karena ekstrim sendiri itu hanya lebih dari 151 mm. Ini 223 mm, jadi ini sudah sangat ekstrim. Jadi itu kondisinya terjadi, sehingga menyebabkan di beberapa tempat di kota Makassar sekitarnya, maupun wilayah-wilayah penyanggahnya, itu terjadi banjir yang cukup signifikan, ketinggian. Selain itu pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak men-share informasi terkait cuaca yang tidak jelas sumbernya, dan memperhatikan betul impor resmi dari BMKG. Mulyadi, Pajar TV dan Pajar Radio melaporkan.